Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, semangat pagi, semangat siang, semangat malam Pada hari ini tanggal 15 Februari 2023 Saya berada di Bandara Internasional Seminggan, Balikpapan Beberapa hari ini Mbak Min mengabarkan dari jaringan tol IKN Tentang perkembangan IKN Nusantara Saat ini berada di area kedatangan di Bandara Internasional Sepinggan Semoga saudara-saudaraku suatu saat bila berkunjung ke IKN Nusantara Di Bandara Internasional Sepinggan di area kedatangan seperti ini ya saudaraku Dan di Bandara Sepinggan tentunya pada tahun 2023 Dan berikutnya tahun-tahun mendatang Akan menjadi bandara tersibuk terpadat di Kalimantan Timur tentunya Untuk menuju ke IKN Pada tahun ini mulai progres pembangunan luar biasa Dan nanti pada tahun 2024 Tentunya luar biasa yang akan bekerja di IKN Nusantara Jika sudah selesai dan menghadapi acara 17 Agustus 2024 di sana Seperti ini di area kedatangan Bandara Internasional Sepinggan Di siang hari ini lumayan ramai Beberapa penumpang menunggu penjemputan Kita saksikan juga nanti di check-innya Saya akan masuk di area kedatangan di Bandara Internasional Sepinggan Ini adalah ruang kedatangan di Bandara Sepinggan Seperti ini Dan saya akan menuju ke atas Melewati lorong dan melihat ada gambar-gambar di atas Suar biasa gambar di Bandara Internasional Sepinggan Di depan sana adalah gambar khas Kalimantan Wow, adat budaya Kalimantan Timur Terutama untuk Kalimantan Seperti ini kondisi di Bandara Sepinggan Saya akan naik menuju area pemeriksaan Di sana tadi adalah gambar luar biasa Ada gambar orangutan di sana Dan adat budaya luar biasa Saya akan terus bergerak menuju atas di area pemeriksaan Seperti ini situasi terbaru terkini 2023 di Bandara Internasional Sepinggan Di sini adalah area pemeriksaan mau masuk ke ruang tunggu Siang hari ini mantap sekali Semoga yang melakukan perjalanan selamat sampai tujuan Ketemu dengan keluarga tercinta Selalu disiapkan Di sini adalah area pemeriksaan untuk masuk menuju ruang tunggu Sangat meriah di siang hari ini Sangat adalah petugas Semoga menjadi referensi Ada beberapa bandara di Samarinda Di Bandara Pranoto Gak ada untuk bila berdatang ke Kalimantan Timur Ke IKN Nusantara Ada juga di Pelabuhan Semayang Dan ini menjadi referensi Bila saudara-saudaraku akan menuju Atau berkunjung ke IKN Nusantara Di sini pemeriksaan Saya akan keluar lagi Berarti saya berada di luar area pemberangkatan Masih di luar ya Di partiran luar Bandar Udara Internasional Sepinggan Bapak petugas sedang mengecek ya Mengecek para penumpang yang akan melakukan penerbangan domestik di siang hari ini Lumayan ramai siang hari ini Posisi di area pemberangkatan Area parkir luarnya Wow mantap sekali Nanti kita lihat di area check-innya ya saudaraku Saya akan masuk ke area check-in Dan sebelumnya saya akan Sesuai prosedur di bandara Saya akan lindungi diri dulu di sini Periksa kelayakan perjalanan Dan ini adalah layak untuk bepergian Punya saya Semoga ya saudara-saudaraku selalu menyiapkan Terutama untuk peraturan di bandara Vaksin tentunya Sudah lengkap Oke layak untuk bepergian Mari kita saksikan di area check-in Di siang hari ini Sebelah selatan adalah area check-in Wow Lumayan ramai di bandara sepinggan Internasional saat ini Arah kanan Arah keluar kembali ke parkiran Keberangkatan Seperti ini kondisi terbaru Di bandara sepinggan Internasional 2023 Pada tanggal 15 Februari Oke kita akan terus bergerak Ke depan Menyaksikan area Check-innya Sangat gagal sekali Bandara internasional sepinggan Dan mudah-mudahan Yang melakukan perjalanan domestik Dan internasional Selalu diberi Kelancaran Selamat sampai tujuan Dan selamat bekerja Yang ada di KIPP Dan jaringan Tol IKN Semoga dilancarkan Suatu saat Dan mulai Tahun ini Tentunya disini Merupakan Bandara Tersibuk Terpadat Di Menuju IKN Nusantara Karena ribuan Pekerja akan Melewati Bandara ini Tentunya Di depan sini adalah Area check-in Surabaya Jakarta Walanamo Dan lain-lain Untuk wilayah Indonesia Wow Mantap sekali Disini Kita saksikan Untuk Check-in Lion Air Di Depan sana Untuk area ini Adalah Penerbangan Domestik Keseluruh Wilayah Indonesia Di siang hari ini Terlihat Mantap Mandai Restoran Di sebelah kanan Semoga Video ini Menjadi Referensi Dan informasi Yang berguna Untuk Saudara-saudaraku Suatu saat Bila berkunjung Ke Kalimantan Timur Tentunya GKN Nusantara Seperti ini Yang bisa Mbah Min Kabarkan Di siang Hari ini Di area Bandara Internasional Sepinggan Lion Group Area sini Untuk Penerbangan Domestik Menuju Beberapa Wilayah Di Indonesia Beliau Beliau dalam Persiapan Untuk Check-in Di sini Area Lion Air Group Dan Semoga Dalam Setiap Perjalanan Selalu Diberi Keselamatan Sampai Tujuan Bertemuk Dengan Keluarga Tercinta Seperti ini Kondisi Bandara Internasional Sepinggan Ya Saudaraku Saya akan Kembali Menuju Area Pemeriksaan Di Sebelah Utara Area ini Saya akan Bergerak Kembali Menuju Area Pemeriksaan Area Pemeriksaan Untuk Sebelum Masuk Ruang Tunggu Di sini Ya Saudaraku Seperti Ini Keadaannya Berkasihnya Mantap Selamat Sampai Tujuan Doa Saya Dan Buat Saudara-saudaraku Yang Berpergian Semoga Selalu Sehat Semuanya Dari Sabang Sampai Merauke Yang Sakit Semoga Disegerakan Sembuh Dan Saya Akhiri Di Siang Hari Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu 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 Terima kasih.